Jelang kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, sejumlah persiapan dilakukan oleh petugas. Ini merupakan kali pertama Bandara Kertajati digunakan untuk pendaratan dan penerbangan komersial. Sejumlah persiapan dilakukan oleh Bandara Kertajati untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo sekaligus sebagai penerbangan pertama yang mendarat di Bandara Kertajati Majalengka. Kamis merupakan soft launching yang dilakukan oleh Bandara BIJB untuk penerbangan domestik karena seluruh sistem dan beberapa fasilitas dari Bandara masih ada yang harus diperbaiki. Seperti halnya sejumlah sistem penerbangan yang akan digunakan nantinya. Rencananya, Kamis Presiden Jokowi datang dari Bandara Soekarno-Hatta dan turun di Bandara Kertajati untuk transit sejenak dan kembali melakukan kegiatannya di wilayah Majalengka dan Kuningan. Menurut Kepala Divisi Bisnis Bandara Internasional Jawa Barat, Agus Sugeng Widodo, meski baru 98 persen pembangunannya, namun sebelum awal Juni atau musim mudik, pengerjaan akan rampung dilakukan. Di Bandara, sarana dan prasarana hampir semua sudah selesai, sekitar 98 persen memang ada beberapa titik yang belum terselesaikan. Misalnya, general cleaning ya, sifatnya yang sulih dijangko, namun itu terus dipatuh dan dikerjakan. Dan harapan kita memang seperti juga target kita awal Juni atau sebelum proses mudik itu berlangsung, kita semua sudah selesai dan sehingga sudah bisa digunakan untuk penerbangan umum. Selain tengah mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada, pengelola BIJB juga tengah mempersiapkan sejumlah sumber daya manusianya untuk pelayanan maupun pengamanan bandara. Rencananya, bandara ini akan dirismikan pada September nanti. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Franky Wijaya di Majalengka, Jawa Barat untuk melaporkan. Franky, bagaimana situasi hari pertama di Bandara Kertajati? Ya, selamat pagi Frida. Ya, benar sekali hari ini merupakan hari bersejarah bagi Provinsi Jawa Barat, khususnya warga Majalengka. Karena hari ini Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati akan melakukan penerbangan perdana dari bandara ini. Rencananya nanti Presiden Joko Widodo pagi ini akan melakukan historical landing atau pendaratan pertama di Bandara Kertajati. Dan disusun nanti jam 4 ada dua maskapai yang rencananya akan membawa tamu VIP, baik dari tokoh-tokoh Jawa Barat dan juga pejabat-pejabat dari kementerian dan BUMN yang ada di Indonesia yang rencananya akan melakukan soft launching nanti di sore hari nanti. Dan memang dari kita lihat persiapannya, memang sejak pagi tadi bandara sudah mulai ramai. Petugas-petugas bandara sudah mulai melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Kertajati. Dan memang yang perlu dicatat hari ini ialah bahwa tidak ada warga biasa, artinya belum ada penerbangan komersial yang dilakukan di hari ini. Hari ini hanya ada historic landing yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan dan dua maskapai yang mengantarkan tamu-tamu yang diundang oleh Bandara Kertajati untuk melakukan soft launching sekaligus mengecek kesiapan dari Bandara Kertajati tersendiri untuk persiapan mudik nanti. Dari info yang saya dapatkan memang hari ini hanya ada tiga penerbangan tersebut dan juga tidak ada warga. Artinya yang datang ke sini hari ini hanyalah tamu-tamu undangan, tidak ada warga lokal ataupun warga penumpang yang rencana akan melakukan penerbangan ke daerah-daerah yang sudah rencananya akan ditujukan dari Bandara ini. Dari saya pantauan di belakang saya ini, sudah ada alat-alat standar keamanan yang memang biasa kita hadapi ketika memasuki Bandara seperti alat metal detektor, kemudian petugas-petugas yang biasa berjaga di Bandara. Artinya seluruh peralatan sudah siap untuk melakukan penerbangan. Namun untuk memastikan apakah bisa digunakan untuk arus mudik nanti, pihak BJB sendiri masih menunggu hasil dari kesiapan hari ini dan juga evaluasi yang akan dilakukan oleh kementerian terkait apakah nantinya bisa digunakan untuk arus mudik. Informasi yang saya dapatkan, target mereka yaitu 5 Juni sudah bisa digunakan untuk arus mudik. Namun hal itu bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat tergantung dari keputusan kementerian terkait yang mengeluarkan izin operasional Bandara. Frida. Baik, terima kasih Frankie. Wijaya melaporkan langsung dari Bandara Kertajati. Terima kasih.